Pemirsa Senin Siang DPRD Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna. Kali ini dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023. Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jabung Barat Ahmad Jafar dan dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Rapat paripurna kedua ini dikelar langsung di ruang bola rapat kantor DPRD Tanjung Jabung Barat. Hadir dalam kegiatan paripurna ini Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, para Forkopimda, Kepala OPD Lingku Pemkap Tanjung Jabung Barat, serta para anggota DPRD Tanjung Jabung Barat. Rapat kali ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jabung Barat Ahmad Jafar. Kali ini Ahmad Jafar mempersilahkan langsung perwakilan dari jurubicara dari fraksi PDIP untuk menyampaikan pemandangan umum dalam membawakan suara fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2023. Dalam rangka penyampaian pemandangan umum oleh anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan resmi saya buka. Dijelaskan Ahmad Jafar, paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023. Memang wajib dilakukan dengan tujuan menerima kritikan saran sehingga dapat membawa perubahan ke depan guna tercapainya visi dan misi Bupati Tanjung Barat. Diketahui dalam laporan penyampaian dari tujuh fraksi DPRD terhadap penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023. Maka pada intinya seluruh tujuh fraksi DPRD menyetujui untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Namun adanya saran dan kritikan diharapkan menjadi evaluasi bersama guna menuju Tanjung Jabung Barat Berka. Saudara Bupati Tahun Anggaran 2023, berarti kami menyetujui untuk dibahas pada singkat selanjutnya di laporan apapun. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati beserta sejarahnya dalam melaksanakan pembangunan tahun 2023. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Raksi Gabungan Tanjung Jabung Barat 1, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ketua Haji Parijau Dispili, Ketertaris Capal Darung Waksi, Anggota Asri, Anggota Mari Akulun Ketulia, Anggota Toto Hadas Haji Mubi, Anggota Milikawasi Perjaraan Hukum di Tandatangani. Terima kasih. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Di bulan Sinti Ramadan 1.445 Ria, semoga amal ibadah yang kita laksanakan mengetahukan pahala dari Allah SWT. Demikianlah, memandangai puasa proyeksi Partai Kebangunan Barat, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah kami membaca, mencermati, menelahap laporan ketenangan bertanggung jawaban Bupati tahun 2023, maka kami menyetujui laporan ini untuk dapat dilanjutkan dalam ikat pembahasan selanjutnya. Mengenai kritik, tarang, dan masukan secara mendalam akan kami sampaikan pada tahap-tahap pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, akhir-akhir dalam pembahasan 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 selanjutnya. Dan selanjutnya kami harapkan dapat diberikan tanggapan dan penjelasan. Praksi Partai Kebangunan Barat, serangkan untuk dibahasan dilanjut pada tahap peraturan yang berlaku. Dan rapat paripurna ketiga akan digelar kembali pada tanggal 22 April, yakni mendengarkan tanggapan Bupati Tanjung Jabung Barat terkait penyampaian fraksi-fraksi LKPJ.